Teralif, dokter yang bikin lu terpanah itu kan? Aku sih enggak. Aku aja. Lu tuh waktu penahan sama dia ya? Mata lu tuh beda. Cuma dia tuh udah ada yang punya. Saat ini, kita bukan membicarakan masalah hasil. Tapi proses. Kalau sampai nyawa pasien gagal diselamatkan, bukan nama kalian yang jelek, tapi satu rumah sakit ini akan kehilangan percayaan masyarakat. Saya sangat keberatan jika citra rumah sakit ini hancur karena satu suster yang suka bersikap kasar terhadap pasien. Aku lihat sendiri, Liv. Dokter Surya ngelecehin suster itu. Kamu harus bantuin dong. Dokter Surya itu adalah seorang dokter yang cukup punya integritas tinggi. Aku rasa enggak mungkin melakukan hal seperti itu. Kak, kakak kalau lagi emosi gini. Jangan suka bikin keputusan tiba-tiba. Ntar nyesel loh. Lagian keputusan kakak juga enggak akan ngerugin kamu. Segala sesuatu yang mengganjal di hatinya Mbak Salsa harus segala diatasi. Kalau Mbak Salsa sendiri lagi berjuang buat apa? Terima kasih telah menonton!